Timur tak bungka dengan lagu timur Nusa Tenggara Timur telah melahirkan beberapa atlet tinju amatir yang pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia ketika membela sang merah putih di berbagai ajang kompetisi baik di tingkat kontinental maupun internasional Herman Senbalo, Joni Asodoma, Dixon Ton, Maxi Oil adalah beberapa nama dari sekian banyak anak Flobomora yang telah mewakili Indonesia di berbagai ajang di cabang olahraga tinju amatir Berikut, tiga petinju amatir asal Nusa Tenggara Timur yang pernah membela sang merah putih di berbagai ajang baik ajang kontinental maupun internasional 3. Julio Bria Pemilik nama asli Julius Bria ini lahir di kampung laluan Desa Barene Kecematan Melaka Tengah Kabupaten Melaka Provinsi Nusa Tenggara Timur Pada tanggal 12 Juli tahun 1988 Sebagai perantau di Kota Denpasar Julio Bria mulai meniti karirnya di kota tersebut Tak heran pula Julio kerap membela bendera kuni Bali dalam berbagai ajang di tingkat nasional Kiprah Julio Bria di dunia tinju nasional bermula ketika dirinya dipanggil untuk bergabung dengan pelatna SEA Games pada tahun 2009 dan pada tahun 2011 Julio berhasil menyumbangkan satu medali emas kepada tim merah putih di kelas 52 kg Menyandang predikat sebagai peraih medali emas SEA Games Julio Bria kemudian dipanggil untuk bergabung dengan pelatna SEA Games Julio kemudian bergabung dengan tim merah putih ke ASEAN Games yang digelar di Korea Selatan Walaupun Julio belum berhasil meraih medali dalam ajang multi-event tingkat negara-negara Asia tersebut Kini Julio Bria telah memutuskan untuk terjun ke dunia tinju profesional Keputusan ini diambil Julio usai perhelatan PON Papua Sehari-harinya Julio berprofesi sebagai polisi pamung peraja di lingkup Pemkot Dempasar 2. Joni Asadoma Inspektur General Polisi atau Irjen Paul Johanis Asadoma adalah putera alor Nusa Tenggara Timur kelahiran Dempasar, Bali pada tanggal 8 Januari tahun 1966 Sebelum bergabung menjadi anggota Poldi Joni Asadoma adalah seorang atlet tinju amatir yang malang melintang membela NTT dan Indonesia di berbagai ajang baik nasional maupun internasional Berbagai gelar juara pun telah diraih Joni Asadoma dalam karir tinjunya Di antaranya adalah Medali Perunggu Sarung Tinju Emas tahun 1982 mewakili Nusa Tenggara Timur Asadoma juga kemudian meraih Medali Emas pada kelas layang SEA Games tahun 1983 kemudian medali Emas Piala Presiden tahun 1984 Joni Asadoma kemudian ditunjuk untuk mewakili Indonesia di ajang Olimpiade Los Angeles pada tahun 1984 walaupun belum berhasil meraih gelar juara dalam kompetisi tersebut Joni Asadoma bergabung dengan Polri melalui Akademi Kepolisian yang diselesaikannya pada tahun 1989 General Bintang 2 tersebut pernah menduduki jabatan sebagai wakil Kapol dan Usa Tenggara Timur dan saat ini menjabat Kepala Divisi Hubungan Internasional di Mabes Polri 1. Hermansen Balor Herman Senbalo lahir di Kupang pada tanggal 27 Februari tahun 1971 di dunia tinju amatir Hermansen digelari Raja kelas terbang Hermansen Balor adalah peraih Medali Emas pada PON 1993 PON 1996 dan kemudian PON 2004 kemudian selama 3 tahun berturut-turut Hermansen Balor meraih Medali Emas dalam Perhelatan Piala Presiden yakni pada perhelatan tahun 1994, 1995, dan 1996 Herman Senbalo malang melintang membela sang merah putih di berbagai ajang mulai dari SEA Games, ASEAN Games, Piala Presiden, Piala Raja, Piala Dunia, hingga Olimpiade Total selama karir tinjunya, Hermansen Balor mengikuti 55 kejuaraan di tingkat nasional dan internasional dan menyumbangkan 33 medali emas, 12 medali perak dan 8 medali perunggu hanya 2 kejuaraan yang tidak berhasil meraih Medali yakni pada Olimpiade Atlanta 1996 dan Piala Dunia 1994 saat ini Hermansen Balor mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di lingku pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sambil terus membina sesana tinju di Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Hermansen terus bercita-cita melahirkan petinju-petinju handal bagi NTT dan Indonesia dari Rahim Tanah Roba Mura wah salut ya selain nama-nama di atas tentu masih banyak lagi nama petinju NTT yang pernah mengharumkan merah putih semoga menjadi teladan bagi generasi-generasi berikutnya terima kasih dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax